Oke, kali ini saya mau review tentang range bag Biasanya kita membawa bag tembak Yang terdiri, yang menyimpan pistol dan rifle Itu susah, berat Dan sampai di shooting range kita sudah capek Oleh karena itu, saran saya Para teman-teman kalau mau Bisa pakai range bag card seperti ini Ini murah, harganya sekitar Rp. 600-700 ribu Lalu beli tas seperti ini Tas ini bagus ya Semua ada kompartemennya di dalam 3 Biji Lalu, saya biasanya punya toolkit seperti ini Tempat toolkitnya seperti ini Nah ini bisa dibagi-bagi 2 sisi Jadi bisa kita taruh mana-mana barang-barang yang kita mau Di depan ini, teman tas ini adalah tempatnya magazine, bisa 6 Dan bagusnya, 6 isi ini disini Itu magazine saya Untuk airsoft hari ini saya main airsoft Lalu di belakang juga ada tempat magazine Tapi bisa dipakai untuk tempat alat-alat seperti hand sanitizer Apabila perlu, silikon oil Untuk pembersihan Kanan-kiri saya bisa isi pakai earmuff atau airsoft gas Kalau kita tembak asli pakai earmuff Terus peluru juga bisa taruh disini Yang sisi kanan saya isi dengan alat-alat seperti hammer Bench work, punya bench pad yang warna merah Seperti begitu Ini contohnya saya bukakan Terus screwdriver kit Terus allen key Nah yang seperti ini Jadi kita ada allen key, ini screwdriver Terus ada macam-macam untuk perbaikan Jadi kalau di range, senjata kita rusak Kita bisa langsung perbaikan Lalu Di atasnya Ini ada Pouch Itu biasanya dipakai Untuk dumb bag Kenapa dumb bag saya pasang disini Supaya kita bisa naruh Rifle Nah rifle ini nanti Kita bikin rekatan seperti mole Rifle nya kita ikat pakai Ini Kayak semacam Apa Ini apa Ada ikatannya ini Ya Saya lupa itu apa namanya Jadi kita bikin Seperti ini Jadi setupnya jauh seperti ini Guys Saran saya kalau teman-teman Mau bikin range cut Back Itu Lebih baik pakai ini Jadi Sangat bagus Dan sangat mudah untuk dibawa ke Mana-mana Oh ya Lalu satu hal Kita kalau punya belt Seperti contoh ini ya Ini belt saya Saya bisa taruh di atas sini Ya Bentar saya Coba ya Oke Jadi biasanya saya gini Di dalam tas ini ada 3 compartment Atas sendiri saya kasih untuk Toolkit Ada bag nya juga Tengah saya pasang untuk Speed loader Kalau kita main airsoft Yaitu ini Guys Terus kalau misalkan Tengahnya kita pasang Rifle magazine Karena tidak cukup di depan Lalu kedua Yang terakhir saya isi Pistol Ini juga ada Bag nya ya Ada bag nya ini Sudah ada Terus kita tutup Nanti saya demokan Gimana caranya masang IPSC rig build Untuk speed rig build Oke guys Jadinya begini Pertama Kita di samping-samping Tas ini kita bisa tambah Velcro Saya lupa namanya tadi Itu namanya velcro Jadi kita taruh Rig belt Kita disini Terus ini Apa namanya Range card ini Juga ada talinya Seperti ini guys Tali ini gunanya Buat apa Kita bisa Nahan tasnya Berserta juga kita nahan Rig belt kita Selain ditempelkan disini Rig belt itu bisa kita tempelkan Di belakang Karena tas ini Saya tambahkan Mule Mule panel yang warna putih ini Sehingga kita bisa Tempelkan velcro ini Sehingga Kita bisa taruh Rig belt kita disini Kalau memang perlu Atau kita bawa apa Minuman Bisa Jadi ini sangat bagus guys Tas ini sangat bagus Apalagi kalau kita sudah bikin Mule Mule panelnya Sangat bagus Lihat Ramping Bisa naruh rifle Bawa Pistol Semuanya Mudah sekali guys Sampai jumpa